Intro Dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1445 Hijriah dan menyambut hari ulang tahun Kesatuan Negara Republik Indonesia yang ke-78 tahun Pemerintahan Desa Sidodadi, Kecamatan W5 Kabupaten Pesawaran Lampung menggelar berbagai macam acara dan perlombaan Penggelaran acara dan perlombaan itu dilangsungkan tepat di depan kantor Pemerintahan Desa Sidodadi yang dimulai sejak tanggal 13 Agustus tahun 2023 dengan acara Jalan Sehat Bersama Warga Siang Lomba Karaoke Ibu-Ibu, tanggal 14 Pengajian Akbar, lanjut siang campur sari hingga dilanjutkan di malam harinya dengan acara Wayang Kulit Semalam Suntuk Pelaksanaan acara pengajian hingga acara Wayang Semalam Suntuk itu juga turut dihadiri oleh anggota DPR RI Bapak Haji Muhlis Basri Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran, Camat Kecamatan W5 Bapak Al-Ihsan Iskafi, Bin Mas Desa Sidodadi Aprianto Kepala Desa Sekecamatan W5, Tokoh Masyarakat, Penguka Agama, Penguda dan Pemudi Desa Sidodadi serta tamu undangan lainnya Sebelum acara Wayang Kulit dimulai, Kepala Desa Sidodadi, Prastowo bersama dengan Ketua Acara Hasan Supri lakukan penyerahan Wayang Abimanyu kepada Kidalang Santo Wayu Pranoto Pendelaran Wayang Kulit Semalam Suntuk itu merupakan Ketua Kartu Akronim dari Pemuda dan Pemudi serta Karang Taruna Desa Sidodadi Dalam rangka menyambut Hut RI dan Tahun Baru Islam yang diampu oleh Kidalang Santo Wayu Pranoto Ketua Penitia Acara, Hasan Supri menyampaikan dalam sambutannya mengucapkan terima kasih Ia mengulas bahwa acara demi acara ini dilakukan dimulai sejak hari Sabtu, Minggu sampai di hari Senin dan malam ini sangat melelahkan dan sangat membahagiakan, katanya Selain itu Hasan Supri juga menambahkan bahwa warga di sini sejatinya memiliki beragam latar belakang Mulai dari pekerjaan dan suku ras yang berbeda-beda Namun, hal itu bisa Guyup Nyengkuyung menciptakan keharmonisan di lingkup warga Saya sangat terharu untuk hal ini, terselenggara juga tak bisa luput dari dukungan warga masyarakat Dan para sponsor yang telah menyumbangkan pikiran, tenaga, dan materialnya demi mensukseskan penggelaran Wayang Kulit Malam ini Jelas Acara demi acara mulai hari Sabtu, hari Minggu sampai hari Senin dan malam ini Sangat melelahkan, tapi di samping sangat melelahkan, sangat membahagiakan terutama Khususnya untuk keluarga Sidodade yang bagaimana beberapa tahun ini vakum untuk mengadakan acara-acara seperti ini Namun, tahun ini Alhamdulillah kita habiskan jajarannya sangat berbahagia sekali Karena mulai hari Sabtu kemarin persiapan, hari Minggu, jalan sehat, nanti pengajian, dan malam ini Selain itu, Kepala Desa Sidodade Prastowo menyampaikan dalam pidatonya bahwa ia mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas terselenggaranya dan suksesnya acara ini semua Tidaklah lain semua itu atas berkat penguasa semesta alam Dan ia juga mengucapkan terima kasih atas dukungan baik pikiran, tenaga, serta materialnya dari semua pihak Ujar Kepala Desa Kepala Desa Sidodade juga menambahkan bahwa di dua momen yang terjadi bersamaan ini Layak untuk diperingati secara meriah namun tetap mengedepankan sakral Perjuangan para pahlawan kemerdekaan RI Jadi, kami doakan dalam acara pengajian siang hari tadi sebelum penggelaran wayang kulit ini dimulai, terangnya